Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTATV di Manapu Nanda Berada Kembali lagi pagi hari ini Kita ada di edisi pertama infrim pagi Dan tentu saja patut kiranya kita bersyukur Kepada Allah SWT di pagi ini Kita bersua Dan bersama saya Rudi Herfianto Hingga nanti usai Kita akan adakan kunjungan kita Bersama rekan reporter Di gedung KPU Surakarta Di sana sudah ada rekan Ahmad Fauzan Dalam rangka akan menanyakan terkait dengan Evaluasi sosialisasi penyelenggaraan pemilihan wali kota Dan wakil wali kota tahun 2020 Hingga diadakan media out Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan wali kota Dan wakil wali kota tahun 2020 ini Silakan rekan Ahmad Fauzan Baik, terima kasih rekan Harudi Herfianto Kita hadir kembali menjumpai Anda Di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan, kesehatan, salam kepelimpah Untuk kita semuanya Dan saat ini saya berada di kantor Kapil Surakarta Yang beralamatkan di Jalan Kahuripan Utara Nomor 23 Sumber Ketamatan Banjarsari Kota Surakarta Pemilihan dimanapun Anda berada Pemilu kada sudah selesai Dilaksanakan secara keseluruhan Berjalan dengan baik Sesuai dengan aturan yang ada Keberhasilan ini merupakan kerja keras Para penyelenggara pemilihan umum Serta juga antusiasme masyarakat pemilih Tidak ketinggalan juga peran Serta pers dan media masa Yang menjadi tempat sosialisasi Himbauan dan juga kampanye Oleh karena itu Kapil Surakarta memberikan penghargaan Kepada intan media Yang selama ini ikut Mengsukseskan pemilu kada Pemirsa Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kapil Surakarta Ibu Nurul Sutati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam Dan semua pemirsa MTA Sivik dimanapun berada Habar baik hari ini Ibu Alhamdulillah Baik sehat Untuk kami semua Alhamdulillah Kesehatan sangat utama Untuk kondisi saat ini Baik Ibu Kita ingin mengetahui lebih lanjut Pemirsa di rumah juga ingin mengetahui lebih lanjut Terkait dengan Penghargaan kepada media Yang saya ketahui Hanya Kepil Surakarta yang memberikan Penghargaan kepada media Khususnya di Jawa Tengah ini Memberikan penghargaan kepada media partner Ataupun juga media-media masa Yang selama ini bekerjasama dengan KPU Apa yang sebenarnya Melatar belakangi Adanya penghargaan kepada Insan media ini Ibu Yang terutama adalah Karena teman-teman media Teman-teman pers Teman-teman jurnalis ini Yang senantiasa Yang pertama adalah Selalu Menyebar luaskan informasi Setiap tahapan Dan selalu Melakukan klarifikasi Kepada KPU Kota Surakarta Khususnya terkait dengan Setiap tahapan Mulai dari persiapan Sampai dengan penyelenggaraan Bahkan sampai dengan Evaluasi Yang kami lakukan Sehingga Tanpa Peran serta Dari teman-teman Ter, teman-teman media Dimana ini Jadi salah satu Pilar demokrasi Maka Tentu tidak akan Maksimal Apa yang sudah dilakukan Oleh penyelenggara Khususnya KPU Kota Surakarta Ter, teman-teman jajaran kami Yang sampai di KPPS Jadi Karena tadi Lebih kepada Setiap tahapan Teman-teman media Teman-teman jurnalis ini Selalu memberitakan Menyampaikan Apa yang menjadi Kegiatan Yang sedang dilakukan oleh Penyelenggaraan Kemudian Untuk Untuk hargaan kepada Insan media ini Dari KPU Surakarta Sudah kali keberapa Budi Anakan Ini kebetulan Sudah dua kali Kami menyelenggarakan Media Award ini Yang pertama Mungkin Baru Apa istilahnya Ucapkan terima kasih Tapi kami sudah memberikan Penilaian-penilaian Tetapi Berbeda dengan Yang Yang kedua Ini kami harus Apa namanya Terjadi Ya, iya betul Dan Perdebatan Di antara kami Komisioner Itu juga Ini Awalnya Tapi kami Ya Memberikan penghargaan Harus di Ya tidak masalah Meskipun ada Subjektifitas Tetapi kan Ini adalah Penilaian Dari kami Karena selama ini Kami semua Yang bekerjasama Dengan teman-teman Jurnalis Di semua Media yang sudah kami undang kemarin Ya, kemudian Ini Ada kaitannya juga Tadi yang sudah disampaikan Indikatornya Penilaian dalam Penghargaan itu Seperti apa Ibu Karena sekian banyak Media Kemudian diteliti oleh Komisioner Secara teknis Seperti apa itu Ya intinya Kami melihat Beberapa Pemberitaan Yang sudah Sampai hasil Pemberitaan Baik itu Di media cetak Media online Maupun TV Kemudian Dari situ Kami membuat Beberapa kriteria Yang pertama adalah Tentu semuanya Melakukan Sosialisasi Maka kami memberikan Apresiasi Memberikan penghargaan Semua media Yang sudah Bekerja sama Dengan KPU Dan sudah Memberitakan Itu kami Pasti masuk Sebagai Media Yang Kategori Memberikan penghargaan Sebagai media Sosialisasi Kemudian Ada beberapa Media Misalnya Kalau media Pater sudah jelas Itu yang selama ini Bekerja sama Dengan KPU Dalam Menyiarkan langsung Acara debat Pada waktu yang lalu Yaitu Mikro Dan juga Kemudian Untuk Media Yang Kaitannya Dengan Berikan Pendidikan Pemilih Itu Kebetulan Di media Cetak Karena Media ini Menjadi Referensi Masyarakat Kota Surakarta Dalam Melihat Dan juga Memperhatikan Setiap Tahapan Yang sedang Dilaksanakan KPU Kota Surakarta Salah Indikasikannya Adalah Ada Beberapa Masyarakat Itu Tahunya Berdasarkan Dari ini Maka Dia ke KPU Ini menjadi Salah satu Indikator Kemudian Ada indikator Tahapan Tahapan Ini Jadi Setiap Tahapan Yang dilaksanakan Oleh KPU Mulai Dari persiapan Coklit Sampai Dengan Kemudian Ada Verifikasi Ada Kemudian Juga Pendaftaran Paslon Kalau Pendaftaran Hampir Semua Media Itu Memberitakan Sosialisasikan Nah Ini Setiap Tahapan Detil Ini Kami Ada Kriterianya Kemudian Juga Media Yang Melaksanakan Secara Ketat Protokol Kesehatan Misalnya Di dalam Apa Namanya Tidak ada Kerumunan Kemudian Dia bisa Juga Memberitakan Dengan 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 Benar Tetapi Tidak Harus Berkerumun Itu Juga Ada Kemudian Juga Bisa Via Wawancara Via Telephone Ataupun Intinya Membatasi Pertemuan Karena Memang Pada Saat Itu Kondisi Pandemi Nah Itu Kemudian Yang Menarik Adalah Salah Satunya Check and Recheck Karena Ada Beberapa Media Yang Mungkin Tidak Benar Kurang Benar Memeritakan Kami Kami Klarifikasi Tergantung Dari Sana Pemimpin Tetapi Media Ini Ketika Keliru Kami Dikomplain Oleh Salah Satu Warga Masyarakat Kemudian Memang Itu Keliru Apa Namanya Ada Beberapa Yang Tidak Benar Kemudian Kami Parifikasi Kemudian Direvisi Nah Itu Ada Seperti Itu Ada Yang Pemerintahan Berikutnya Sudah Benar Ini Yang Salah Satu Juga Menjadi Kriteria Kami Berarti Tetap Ada Komunikasi Yang Intensi Dengan Para Media Meskipun Ada Pemberitaan Yang Kurang Tepat Kemudian Diluruskan Kemudian Ada Revisi Ini Akan Menjadi Mila Juga Karena Tidak Semua Media Mau Seperti Itu Ibu Ini Di Masa Yang Datang Apakah Juga Akan Ada Penghargaan Kepada Media Seperti Ini Atau Bagaimana Kedepannya Ya Sebenarnya Ini Tergantung Dari Kebijakan Komisioner Karena Secara Ketentuan Diregulasi Tidak Ada Di Tahapan Tidak Ada Tetapi Ini Bagian Dari Bentuk Apresiasi Kami Kepada Teman-teman Atau Insan Dia Dan Per Kami Nanti Semoga Kepemimpinan Berikutnya Kebetulan Kami Sudah Dibatasi Periode Nanti 2024 Jelas Kami Sudah Tidak Bisa Apa Namanya Menjabat Lagi Kami Paling Sampai Dengan 2023 Meskipun Tahapan Berjalan Tetapi Di Akhir Penyelenggaraan Itu Sudah Berganti Kepemimpinan Berganti Komisioner Sudah Berganti Mudah-mudahan Nanti Dilanjutkan Menjadi Program Juga Oleh Komisioner Yang Akan Datang Terakhir Ibu Bisa Disampaikan Kepada Para Pemirsa Apa Harapan Kedepan Kerjasama KPU Kota Surakarta Dengan Media-media Yang selama ini Apa Harapan Kedepannya Yang pasti Kerjasama Bisa Lebih Ditingkatkan Artinya Pemberitaan Yang Berimbang Kemudian Menyampaikan Fakta Check and Recheck Dan Klarifikasi Itu Yang penting Antara Narasumber Yang Disampaikan Dan Juga Kebenaran Dan Juga Fakta Yang Benar Itu Yang Menjadi Istilahnya Tujuan Kamu Kerjasama Ini Meskipun Ada Hal-hal Yang Mungkin Saling Mengkritik Tetapi Kritik-Kritik Yang Bang Baik Kami Terima kasih Ibu Nuru Sutarti Atas Informasinya Salam Untuk Komisioner Yang Lain Semoga Sehat Selalu Selamat Berkegit Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pemirsa Dimanapun Anda Berada Demikian Tadi Wantaran Singkat Saya Dengan Kepala KPU Suracarta Ibu Nuru Sutarti Mudah-mudahan Menjadikan Gambaran Referensi Juga Untuk Para Pemirsa Semuanya Demikian Liputan Langsung Dari Kantor KPU Suracarta Saya Ahmad Fauzan Kameramen Muhammad Hasan Baik terima kasih Rekan Ahmad Fauzan Dan Rekan Hasan Yang bertugas Di KPU Suracarta Pemirsa Demikian Tadi Sajian Infim Pagi Untuk Hari Ini Dan Tentu saja Kami selalu Ingatkan Untuk Taati Protokol Kesehatan Dimanapun Anda Berada Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Channel Youtube MTA TV Live Streaming Saya Rudi Arfianto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax